Beralih ke informasi kriminal, pemirsa satuan narkoba Pores Buleleng kembali menangkap dua orang penyalahgunaan narkotika, maksud kami jenis sabu-sabu. Dua tersangka penyalahgunaan narkotika itu tercatat sebagai mahasiswa dan oknum anggota polisi di Pores Buleleng. Kedua tersangka sama-sama warga kelurahan penarukan kecamatan Buleleng. Salah satu oknum anggota Polri yang lama desersi, Ikutut Metria, tak berkuti ketika satuan narkoba menangkap dirinya di kediamannya di kelurahan penarukan. Kasus tersebut ruga berawal dari penangkapan Arimbawa yang sebagai mahasiswa sekitar pukul 18.30 pada Rabu malam di kelurahan penarukan. Dari pengakuan Arimbawa, barang tersebut dibeli dari anggota kepolisian yang sudah lama desersi. Tanpa perlawanan, kedua tersangka mengakui telah memiliki paket sabu-sabu seberat 0,10 gram dan 0,40 gram. Selain itu, di rumah tersangka ini juga didetemukan sejumlah alat pres plastik, dibangan elektrik, potongan pipa yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu, alat hisap atau bong, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kapolres Buleleng AKBP Suratno mengatakan, khusus tersangka Ketut Metria selain dinyatakan menyalahgunakan narkotika yang bersangkutan juga dikenakan sanksi etik sebagai anggota Polri dan dipecat dari jamatannya. Di amankan dua orang dengan BP kurang lebih 0,47 gram. Berikut dengan beberapa barang bukti yang lain, ada HP termasuk juga ada bong, ada pipet, dan sebagainya. Ya, jadi ini komitmen juga dari kita, kita tidak tegas. Walaupun anggota ini sudah disersi lama ya, sudah hampir setengah tahun tidak masuk dinas, tapi statusnya masih akutap Polri, tetap kita komitmen, dan bersangkutan kita kenakan dua pasal sekaligus, kode etik, profesi, dan nyalahgunakan narkotika. Siapa yang memecatkan hanya? Saksian? Pecat, pasti PT DH, ancamannya ya, ancamannya kode etik hanya dua, layak apa tidak layak menjadi polisi. Sementara itu tersangka mengaku awal menggunakan narkoba karena cekcok di rumah tangganya. Sejak itu dirinya menggunakan narkoba dan dianggap aman-aman saja. Bia kaya pun mendapatkan barang tersebut dari Denpasar dengan harga 1 juta rupiah per 0,40 gramnya. Karena saya cerai dengan keluarga. Oh gitu alasan cerai, tapi sudah lama Pak menggunakan juga? Ya tapi enggak terus-menerus sih. Oh enggak terus-menerus, kadang-kadang ya? Iya. Itu sepaketnya berapa dibeli? Saya beli cuma dikit-dikit. Oh dikit-dikit, enggak itu harganya berapa? Kalau Rp 0,40 gram itu dikasih Rp 1.000. Oh Rp 1 juta. Tapi ketemunya ngambilnya tempel ya. Kini kedua tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 112 Ayat 1 atau Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun.